Hai kali ini di video gua gua mau bikin perbandingannya antara helm punya KYT yang memang lagi viral ya sama pendahulunya ke dengan harga selisih harga yang relatif sedikit artinya dengan relatif harga 11 12 itu lebih baik mana ya itu pilihannya nanti tergantung kalian pertama yaitu helm Vendetta ya kemudian yang kedua sama helm titikos Oke kita bahas dulu dari selnya ya kalau dari selnya Vendetta lebih besar ya dan untuk Vendetta itu semua ukurannya sama selnya mulai dari M sampai XXL ataupun dari S itu ukurannya sama ya selnya sama-sama berbeda dengan ini titikos titikos ada dua sel sel M sama sel L jadi beda ya dan ini punya saya sel M selnya lebih besar jelas lebih besar Vendetta Oke kemudian dari beratnya beratnya Vendetta lebih besar lebih berat kalau ini lebih kecil lebih endeng ya Hai jelas ya ini lebih endeng kemudian kacanya kacanya belum flat ya bawaan tapi untuk aftermarketnya part-partnya udah banyak yang fat bahkan sudah tersedia untuk iridium lebih lengkap ketimbang titikos untuk saat ini ya ini masih kacah cembung dan ini sudah double visor ya sementara titikos ini sudah flat tapi cuma single visor tidak ada Hai double visor nya ya kemudian desainnya desainnya ini memang keren ya meniru hampir mirip dengan IGV ya IGV K3SF sementara kalau ini desainnya mirip dengan NXRS atau Xiaomi ya ini ada air pump system tidak ada pompa udara sementara Vendetta ada air pump system ada pompa udaranya kemudian cinggertnya cinggertnya Vendetta lebih pendek ya berbeda dengan titikos Hai agak sedikit bawun selisihnya enggak beda jauh ya tapi agak sedikit lebih tinggi ya kalau busanya sama-sama bisa dilepas lebih memudahkan untuk dicuci ya kemudian dari cinggertnya cinggertnya ini ini lebih lebar Hai dikos Hai ketimbang dengan Hai yang ini ya karena ini sudah ada air pump system di sebenarnya kalau dilihatnya memang lebih sama-sama lebar ya malah lebih lebar dari Vendetta karena ini terbantu dilihat oleh air pump system Hai kalau kuncinya sudah sama-sama didiring ya kuncinya sudah sudah sama-sama didiring Hai jadi titikos didiring Vendetta pun didiring kemudian Vendnya Hai kalau Vendnya ini lebih mudah ya timbang dengan Vendetta tapi sama aja ya di atas ada dua di dagu juga ada ini juga ada di dagu nah Hai ekornya lebih keren atau spoilernya ya ini sudah keren tanpa penambahan pun sudah keren ini berbeda dengan Vendetta Vendetta lebih bagus kalau ditambahin spoiler ya model kayak IGV ya Hai nah ini ada sayapnya ada wings sementara kalau dikos tidak ada ya hai 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 Oke kalau belakang sama sini ada lubang pembuangan angin van ada dua Vendetta pun sama Hai di bawah spoiler hanya lebih memang lebih pede Hai tapi disini ada juga tambahan sementara titik kors tidak ada hai 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 busanya kalau busa sama-sama empuk ya ini terasa lebih padat untuk busa tikos tapi Vendetta itu ada terbantu dengan air pump system makanya mungkin busanya tidak terlalu padat sementara hai 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 silakan eh mana yang lebih bagus tergantung dari kalian ya kalau gua memang hai 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 kalau pilih enaknya lebih bagus ini ya tapi untuk harga otomatis Hai relatif mungkin lebih mahal dari ini dari KJT tikos ya setara lah dengan beberapa kalau menurut gua beberapa kelebihannya ya sementara kalau Vendetta ini memang lebih murah karena memang ini pun ke edisi terdahulu ya terdahulu ya artinya Hai ini lebih diproduksi lebih awal dan desainnya memang masih desain lama ya seperti terus punya ikivi ya tapi buat gua sih eh kalau nyaman memang karena gua juga udah berapa kali pakai Vendetta eh ini termasuk helm yang nyaman dan gua pun udah pernah jatuh pakai Vendetta lumayan Hai lumayan jadi sempat jatuh Hai lumayan keras dengan kecepatan mungkin sekitar 80 km Hai Alhamdulillah masih tertolong dan kepala masih terlindungi Hai sementara kalau ini saya belum tahu ya memang eh eh Hai karena ini masih baru mudah-mudahan saya sih nggak sampai mencoba untuk jatuh ya karena ini ini memang masih baru standar di sini sertifikasinya SNA cuma dari blognya KYT dari website resminya itu tertulis sudah EC sama DOT tapi di sini kece sama DOT nggak tertulisnya nggak tercantum sementara kalau kalau ini KYT jelas ya tercantum pendeta ya sertifikatnya ya 2008 eh nomor 208 ya ini jelas sudah tercantum tapi kalau EC sepertinya belum ya Oke silahkan pilihannya ada di kalian jangan lupa subscribe dulu ya abone Bueno ya